Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, kebakaran kapal di pelabuhan Pelindo Kota Tegal, Jawa Tengah kembali terjadi minggu pagi kemarin. Sebuah kapal ikan yang baru bersandar di pelabuhan tiba-tiba terbakar. Beruntung api cepat dibadamkan sehingga tidak menyambar ke kapal-kapal lainnya. Kapal motor Sari Asli 01 berhukuran 100 GT yang merupakan kapal penangkap ikan jenis jaring kantung bertarik. Minggu pagi terbakar di pelabuhan Pelindo Kota Tegal, Jawa Tengah. Api tiba-tiba muncul dari bagian atas kapal yang baru sandar di pelabuhan. Dua mobil pengadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung api tidak menyambar tempat penyimpanan bahan bakar solar di kapal sehingga dalam waktu cepat bisa dipadamkan. Kapolres Tegal Kota AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, kobaran bermulai dari percikan api di ruang Nahkoda hingga menyambar bagian atas kapal. Beruntung ratusan AKBP kapal TNI AL diambulasi berhasil menarik kapal ke tempat aman sehingga tidak menyambar kapal-kapal lain yang tengah bersandar. Pelabuhan Pelindo ini kemudian langsung kita melaksanakan koordinasi dengan pemadam kebakaran untuk segera mengirimkan mobil pemadam kebakaran dan akhirnya datang dua mobil pemadam kebakaran sehingga berhasil kita padamkan. Api berbola diperkirakan dari kapal Nahkoda yang berada di atas kapal kemudian menyebar ke seluruh kapal. Alhamdulillah kita berhasil melokalisir kapal yang terbakar ini sehingga tidak menyambar ke kapal-kapal yang lain. Kita belajar dari pengalaman kemarin pada saat kebakaran yang lalu. Polisi akan meminta keterangan sejumlah saksi yakni Nahkoda yang ABK kapal untuk dimintai guna penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Minggu siang kebakaran kapal berhasil dilokalisir. Kebakaran kapal di Pelabuhan Pelindo Kota Tegal merupakan peristiwa yang ketiga kalinya sejak akhir 2021 lalu. Agus Supramono, Semarang TV